Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan militer ke Ukraina untuk melakukan serangan balasan ke pasukan Rusia. Nilainya itu 2,1 miliar dolar atau sekitar 31,2 triliun rupiah. Zelensky menyebut kalau pasukan Ukraina berhasil merebut delapan desa, tapi belum menembus garis pertahanan pertama Rusia. Vladimir Putin juga menyebut kalau serangan balasan Ukraina itu gagal. Lantas, apa yang menyebabkan pasukan Ukraina belum bisa menembus garis pertahanan Rusia? Bagaimana Rusia mempersiapkan diri menghadapi serangan balasan Ukraina? Ini menarik untuk kita bahas. Saat Ukraina mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik, Rusia justru sibuk membangun benteng pertahanan dalam skala besar di wilayah Ukraina yang sudah dikuasainya. Rusia mengantisipasi serangan balasan dengan membangun parit, penghalang beton berbentuk piramida, atau yang orang sebut gigi naga, lalu parit anti-tank, dan ladang ranjau. Ini bisa dibilang adalah sistem pertahanan militer paling luas di dunia selama beberapa dekade. Garis pertahanan yang dibagun panjangnya itu kira-kira 2.000 km. Mulai dari perbatasan Rusia dengan Belarus ke Delta Denipro. Sekitar setengah dari panjangnya itu berada di wilayah Ukraina. Daerah yang paling luas dibentengi adalah wilayah Zaporizia, Kherson, Donetsk, dan Luhansk. Di beberapa wilayah lain seperti di kota kecil Tokmak, menurut sejumlah laporan warga sipil sudah dipindahkan untuk mengubah kota tersebut menjadi benteng militer. Pantai Barat Crimea yang dulunya adalah resort pantai dipasangi gigi naga di sepanjang pantai dan parit. Ini belum dihitung dengan senjata nuklir taktis Rusia yang disimpan di Belarus yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Penempatan senjata nuklir Rusia di Belarus emang kesepakatan bersama antara Rusia dan Belarus untuk memberikan peringatan ke Ukraina. Cuman yang jadi masalah, penempatan senjata nuklir bukan mengancam Ukraina, tapi seluruh Eropa. Bahkan termasuk membahayakan nyawa penduduk Belarus itu sendiri, meski disebut punya daya ledak rendah. Nah, yang penting juga kita bahas adalah bagaimana strategi dan target yang diambil Ukraina dalam serangan ini. Sejak menginvasi Ukraina, Rusia sudah berhasil menduduki sejumlah wilayah di bagian timur, mendeklarasikan secara sepihak wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Saporizia sebagai wilayah Rusia. Nah, ini yang ingin diambil alih kembali oleh Ukraina. Yang harus Ukraina tunjukkan, mengingat senjata dari Barat sudah diterima adalah kemenangan memukul mundur Rusia. Nah, jika serangan balasan Ukraina berhasil, bisa dipastikan negara Barat dan NATO bersedia mengirim bantuan senjata lanjutan untuk Ukraina. Yang jelas, Ukraina membuktikan itu. Di Saporizia misalnya, ini adalah lokasi di mana Ukraina melancarkan serangan utamanya. Masalahnya, pasukan Rusia juga siap dengan serangan. Buktinya ada garis pertahanan di wilayah ini membentang hingga puluhan kilometer. Tapi, Ukraina juga berusaha mencari titik lemah di sepanjang garis pertahanan Rusia yang sudah dibangun. Ada dua hal yang menonjol dari serangan balik Ukraina. Pertama, Ukraina bisa maju di beberapa titik selatan dan timur. Kedua, Ukraina juga berhasil membebaskan desa-desa di garis depan. Bahkan, lebih cepat daripada yang dilakukan Rusia selama serangan musim dingin mereka. Hanya saja, serangan yang dilakukan Ukraina dianggap kurang berhasil. Serangan balasannya dianggap tidak memenuhi harapan. Sebaliknya, garis pertahanan Rusia terbukti sangat baik, sehingga sulit bagi pasukan Ukraina untuk menembus garis pertahanan. Pasukan Rusia berhasil menahan lapis baja Ukraina dengan serangan rudal, ranjau, dan serangan udara secara efektif. Sebenarnya, pasukan Ukraina bisa beradaptasi dengan taktik pertahanan Rusia. Hanya saja, cuaca buruk jadi salah satu penyebab sulitnya pasukan Ukraina untuk menembus pertahanan Rusia. Ya, meski pasukan Ukraina gagal, tapi satu hal yang harus pasukan Rusia waspadai, pasukan Ukraina belum mengirim sejumlah besar tank ke garis pertahanan utama Rusia. Seperti yang kita tahu, Ukraina sudah menerima hampir semua senjata yang dijanjikan NATO dan sekutunya. Ada sekitar 1.550 kendaraan lapis baja dan tank. Sekitar 250 unit tank yang dikirim NATO, Leopard 2 dari Jerman, dan Challenger 2 dari Inggris. Tapi, ada satu catatan penting bagi Ukraina. Meski di darat, militer Ukraina sudah berhasil meladeni kekuatan militer Rusia. Sebenarnya, Ukraina masih butuh satu, Armada Angkatan Udara. Kegagalan Ukraina menembus garis pertahanan di sejumlah tempat, banyak dikaitkan dengan minimnya perlindungan udara yang memadai. Memang, NATO dan sekutunya sudah mengirimkan Armada Udara untuk mengantisipasi Rusia, tapi itu belum mumpuni. Ukraina sangat menginginkan F-15 dan F-16 yang sampai sekarang tidak diperbolehkan dikirim ke Ukraina. Padahal, dari segi kemampuan, dua jet tempur ini terbukti mampu memenangi ajang pertempuran udara melawan jet tempur Rusia di berbagai zona perang. Masalah lain yang dihadapi dari sengitnya perang untuk saling menunjukkan taji kedua negara adalah masalah korban jiwa. Menurut pejabat Rusia, dalam serangan balasan sudah ada sekitar 13.000 korban dari pasukan Ukraina. Apa penyebabnya? Karena kurangnya informasi intelijen mengenai posisi pasukan Rusia saat Ukraina melakukan serangan balasan, dan ini yang harus diselesaikan oleh Ukraina. Kalau kita bicara kelemahan Rusia, tetap ada. Penurunan moral, kekurangan amunisi, dan koordinasi antar unit yang tetap buruk. Dan satu lagi, pertikaian antara petinggi militer dengan kontraktor militer swasta, Wagner. Tapi di sisi lain, Rusia banyak belajar dari kesalahan dengan terus meningkatkan senjata dan keterampilannya. Rusia membangun pertahanan yang sangat kuat, memutahirkan senjata elektroniknya untuk bisa mengurangi keunggulan drone tempur Ukraina. Mengubah bom berat dari gudang senjata di era perang dingin menjadi amunisi baru yang presisi. Dan juga mengerahkan tank-tank yang berasal dari tahun 50-an untuk menutupi kerugian perang yang sangat besar. Nah, masalah Ukraina. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam sektor udara, mengalami defisit pertahanan. Ukraina sudah lama meminta bantuan barat untuk melindungi pasukan kavaleri dan infanteri mereka dari serangan udara. Ukraina memang sudah menerima puluhan jet tempur seri Mi-29, Su-25, dan helikopter tempur Mi-24. Tapi itu belum cukup meladeni serangan udara Rusia dari jet tempur Su-35. Satu-satunya yang bisa jadi pesaing jet tempur Rusia adalah F-16 atau F-15. Dan itu pun, Ukraina butuh sekitar 200 unit. Tapi masalahnya, belum ada negara yang berjanji untuk memasok pesawat canggih ini. Nah, yang terpenting dari konflik kedua negara adalah misi perdamaian yang harus terus diserukan. Presiden Afrika Selatan sebagai bagian dari delegasi perdamaian pernah mengajukan kepada Vladimir Putin negosiasi damai. Tapi ditolak. Dalihnya, perang sudah dimulai oleh Ukraina dan sekutunya, bahkan jauh sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Diluar dari siapa yang kuat dalam serangan balasan ini, korban sipil perang dan pengungsi jadi sisi kelam dari perang yang terjadi. Belum adanya titik temu perundingan damai dan juga dengan adanya serangan balik yang gencar diupayakan Ukraina. Tampaknya, perang akan tetap berkecamuk dan berlarut-larut. Terima kasih telah menonton!